adudu, adudu isi, adudu eh, gila aku banyak beli aku pertama beli eh, beli kah? beli, ini suara plastiknya udah gede banget sih tebak ada berapa plastik dulu lagi di kawasan ya? ya aku tidak pulang aku tadi tuh review kan, eh review kan? jadi tadi aku beli ini dulu sebelumnya aku beli melon karena aku gak bisa makan berat pelang, kalian tipe buka puasa yang langsung berat gitu? atau yang yang harus nyemil dulu ya aku pertama kali nih jadi anak kawasan terus kayak puasa ini eh, atau cicip dulu kali ya melonnya manis atau enggak? makan dikit dulu oh, maksudnya makannya dikit dulu oke gorengan for life yes you know what? tebak tebak plastik tebak plastik ini isinya apa? lu udah sarapan dulu alhamdulillah mentuk itu apa, guys? guys ih kok tau sih gorengan eh, kayak kayak apa ya tanpa gorengan tuh bukan puasa gak sih namanya iya gak sih? gak usah jalan laporan di OT ya saya makan gorengan banyak-banyak segini eh kok basah kok basah ini jalan-jalan sambelnya mana-mana ini bukan mendoan eh, kalian tau gak ini apa? aku gak tau asal beli aja eh, boleh dicium gak sih? eh, eh, batal gak? kalo dicium ini aku terus ini jadi dia bergabung dengan gorengan kasihan dia berminyak lihat oh, dosa ya? eh, mohon maaf eh, maaf banget sumpah sumpah gak tau banget eh, tapi kecium berasal ini enak soalnya baunya nih, lihat lihat ini adalah anak anak kosan ketika buka puasa eh, belum sampe disitu doang masih ada guys masih ada masih ada ini ceritanya tuh pengen bandingin kan pengen pengen bandingin gitu itu tempat yang satu sama tempat yang satu enak yang mana nanti belinya yang itu aja kalo kalo udah dapet yang enak kan enak ya jadi saya harus beli banyak gitu baru aja gabung diliatin gorengan eh, dosa gak sih saya ngelihati makanan sama atuh lagi ada kolak tuh atuh kalian di daerah kalian gorengan berapaan sih? kok aku shock ya gorengan tuh harganya 2.500an satu soalnya di dulu tuh di daerah aku ya harganya cuma seribuan gitu tuh tuh kan murah kan ini 2.500an eh mama 2.500an eh gak boleh gak boleh marah-marah asafirolazim ya ini 2.500 guys harganya satu ya diboongin udah gila emang eh gak boleh gitu rejeki orang gitu gak boleh ya asafirolazim gak boleh lagi banyak puasa-puasa tapi gede gak? ini gede gak? ih masak saya melihatnya saya aja udah tergoda ini ya melihatnya ini biasa aja sih menurut aku ini gak lumayan gede tapi hal ini jadi aku beli ini agak lempek ya mendoanya gede-gede tempat gue gak elah bang saya ya mendoan tuh terlalu banyak minyaknya gitu loh guys jadi aku gak terlalu suka gitu biminya apa udah maghrib gak usah boong deh eh kayak kalian menyimpah kayak kalian udah bangen ini gak sih? aja pengen aduh ayo masuk ke dalam mulutku gitu gak asafirola gak boleh ya dulu gak boleh dulu gak mau makan nasi nanti itu juga eh tadinya sih aku pengen makan ini ya pengennya sumpah udah maghrib pengen makan ini aku tuh ih gak boleh liatin merk ya apa deh aku tuh aku tuh kalo sahur suka minum ini walaupun itu emang sponsornya buat sahur ya ini loh energi kalian tau gak minuman energi iya energi iya energi aku harus minum itu karena biar biar keren kan biar biar ada apa ya kalian kayak harus minum yang manis-manis gitu loh kalo kalo lagi sahur biar ada energi eh Allahu Allah Allahuakbar nanti kita kalo mau lebaran kita showroom guys menyiapkan semuanya ya ya mau maaf deh ya gak sengaja saya ini ya aku suka suka ini ini sebenernya harganya lebih murah ya dari mie pedes tapi jujur aku lebih suka ini malah daripada yang mie pedes itu ini gimana nyunjukinnya ya gak kan gak nih aku suka mie ini daripada yang mie pedes korea langsung itu karena aku tuh pernah makan yang karbonara yang karbonara yang sam... eh ah karbonara yang mie pedes itu terus kayak aku merasakan kok agak aneh ya rasanya agak gimana gitu rasa karbonaranya terus aku mencoba lah yang ini tapi jadi kayak aku menilai aku gak suka karbonara gitu kan iya mie sayang iya mie sayang gitu terus aku tuh mencoba yang ini yang ini kan terus kok enak enakan yang ini ya daripada yang ini daripada yang sayang gitu kan iya emang ada yang keju eh keju yang mana? sayang aku udah pernah coba juga aku gak suka aku agak gimana sih rasanya agak gimana ya agak gimana gitu emang maaf emang maaf banget ya maaf banget tapi aku emang gak suka tergantung selera ini juga kayak lumayan enak gitu loh menurut aku tapi kalo buat sayang mie sayang yang asli yang original tuh kepedusan banget buat aku misalnya murah lagi ya gak sih? ih jels emang emang anak kosan tuh mencari yang murah dan enak itu adalah konce anak kosan kalo anda tidak mendapatkannya harga yang murah dan ya pokoknya harganya murah deh pasti anda itu anak kosan saya ngerti banget eh jangan didengernya yang berapa eh berapaan itu berapaan ya aku juga kurang suka loh yang mie korea itu eh mie korea mana ya gak tau berapa deh harganya 7000 kali ya gak tau deh mie yang siwon yang iniin aku juga kurang suka sumpah iya tapi gorengannya 2500 satu saya juga jadi mikir kok mahal banget ya kayak tadi tuh kayak ambil yaudah mah ini dua ini dua ini dua ini dua ini dua ini dua yaa hah ih kalop gak sih kalo kayak mau buka puasa itu kayak makanan itu kayak di depan oh my god semuanya enak semuanya enak semuanya enak semuanya enak terus kalian langsung aja masukin tangan kecolokan kan panik eh jam berapa sih buka puasa di Jakarta? tadi sahur gak? sahur dong lu bisa gak puasa 30 hari full? bisa kalo gak ada halangan maksudnya halangan wanita ya dadah kalo lu mau buka puasa dulu nanti kalo mau buka puasa aku matiin juga kok ya mohon maaf ya saya ingin me me merasakan vibes vibes anasih vibes apa anda vibes belum pernah di pesapa ay kak ihwan dulu jepang udah ya di jepang udah jam berapa? sekarang udah jam 8 bang biar gak keliatan kalap ih 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 bener hehehe ih 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 ada yang udah buka belum disini? nih eh sumpah enak banget pengen buka puasa aduh berapa menit lagi sih? 20 menitan ya eh jam berapa sih emang kalo di Jakarta jam 6 ya? eh kita cari kali ya waktu berbuka puasa di Jakarta nih tadi tuh aku ngerjain UTS juga kan terus jadi kayak apa? pas buka puasa eh pas buka puasa pas ngerjain UTS tuh kayak aduh aduh jadi lapar mikir soalnya jam buka puasa di Jakarta pertama makan melon dulu sih terus baru mesen yang berat-berat nanti sebentar ya 7.56 guys ya ampun hehehe udah direncanain iyalah kita tuh harus merencanakan semuanya kayak kita nanti harus makan yang sebelah sini dulu eh sebelah sini dulu baru sebelah sini baru sebelah sini eh keliatan bang ini ada ada ininya ya Allah eh buka dulu deh eh ya Allah susah bet dah ya jadi aneh bet aneh bet aneh bet lihat lihat ini oh my god ya Allah ya Allah ya Allah seger bet ya seger bet seger bet seger soalnya saya susah ya mencari 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 buah-buahan disini susah bet susah demi melek ih ya Allah ga boleh ngeluh eh ga boleh ngeluh tenang ga boleh ngeluh bentar lagi bentar lagi kayak udah jam-jam segini nih jam-jam udah jam kayak diambang batas ga sih cobain aja main satu kak kamu ya yang dosa ya kalo showroom pasti Ria mulu saya Ria SW namanya Ria SW kok ngelag ini apa sih dulu kayak bocah ih bocah apa nih bocah apa nih bocah apa nih saya ini saya sudah kayak anak-anak SD pake kamera ala ini oren bet oren bet oren bocah apa ya eh main petasan seru ya ih coba aja dan kecil ya disini aku tuh gak kenal gitu loh sama orang-orang di sekitar sini guys jadi ceritanya gitu guys menurut kalian jadi kan aku pengen beli makanan option 1 adalah option 1 adalah hmm beli mie Aceh mie Acehnya dimakan sekarang terus sama beli nasi goreng gitu ada nasi gorengnya gitu nasi gorengnya ya nasi gorengnya tapi buat sahur nanti jangan ah jangan pake vote pernah aku dulu mati showroomnya waktu itu terus satunya mending beli ayam geprek atau gimana eh eh satunya beli ayam geprek sama sama harganya kais gak dua-duanya lah masa dua-duanya emang kalo nasi goreng bikin haus eh tapi ayam geprek nanti mulus ya pagi-pagi eh boleh ngomong mulus kasi demi Allah gak tau demi Alec tapi ayam geprek juga ada minyaknya guys jadi intinya gak tau beli apa hmm beli apa ya ayam geprek itu aku dapet dua ayam geprek nasi dua nasi iya iya sih ayam geprek dua nasi harganya sama kan kayak mie Aceh dua nasi dua ayam terus sama geprek tahu pokoknya banyak deh soalnya harus beli 80 ribu nanti dapet harganya sama kayak yang mie Aceh soalnya kalo gak beli 80 ribu ini weh apa malah mahal jatohnya demi Alec demi nih mau diliatin gak gak bisa ada disini HPnya mie yang lagi viral apaan tuh apaan tuh kan aku bisa buat makan hari ini juga nanti malem iya aku tuh harus aku bingung eh soto enak ya ih bener juga nih orang bener nih tapi bingung yang saya belinya dimana aku jarang makan mie indoh itu jujur aku jarang banget makan itu aku tuh lebih sukanya mie mie nya tuh yang mie kayak gini terus mie 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 bonbon tau gak mie bonbon tau gak mie bonbon kalo mie cup masih suka kalo mie indoh gak udah jarang bet gak stok juga aku lapar bet ya 20 menit lagi guys aku gak boleh makan aku gak boleh makan kalo lagi sahur gak boleh makan mie gak boleh gak boleh guys nanti 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 cepet kenyang sama cepet lapar nah kalo nyetok mie tuh nanti malah babelas bener aku makannya aku gak suka nyetok mie jadi kayak males kalo lagi males gitu ih ada mie ada mie nih udah deh makan mie aja nanti kayak gitu padahal gak boleh gak boleh banget sumpah gak boleh banget makanya sebenernya sebenernya kosan tuh gak boleh nyetok mie ih udah pada duluan-duluan nih orang-orang nih kayak udah mau lulus kuliah aja nih duluan-duluan-duluan jangan makan mie terus saya jarang makan mie guys ini udah sebulan saya gak makan mie kemarin ada kemarin kemarin ada kemarin apa dua hari yang lalu tuh karena lagi di abar temen ya lagi nginep gitu jadi makan mie es kelapa aku gak nemu es kelapa guys enak ya tapi aku gak boleh makan es bener juga ya kurang es gak sih oh my god kalian mengingatanku es buang eh bener ya apa kita turun dulu ini jadi berapa ini es kumut ada kumut hi guys ah ah apa robot sih eh teh anget aku biasanya tuh kalo buka puasa minumnya teh anget ih sedih buat sedih ih jangan bikin bingung enak enak besok 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 eh besok gak bisa kalo besok enak es kumut 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 enak emang bubur jagung ada apa itu es jagung udah banyak nih masalahnya saya harusnya tadi gak usah beli kolok ya apa ya harusnya beli es buah besok beli es buah guys aduh nanti kalap banget takut gak abis enak es butoh hijau es podeng itu apa sih es umamu apa namakan es podeng es podeng oh eh pernah deng eh pernah ya ini pernah deh ada kurma gak enggak ada minta beliin mama aja deh kalau yang begitu kalau kurma yang yang gitu-gitu deh itu aku beliin mama minta beliin mama aja deh aduh ayo 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 bisa gak saya dicepetin jamnya gitu ya udah pusing nih saya ayo selamat berbuka masih pake pajama iya aku emang emang aneh yang buburit pake pajama guys emang sih orang-orang ada pake baju yang baju baju biasa sih sebenernya orang-orang buburitnya tapi kayak cuma aku doang yang pake piyama tadi iya iya request ke masjid bang ajain duluan bang hehehe udah ya aku sebelum ngubur itu aku udah mandi udah wangi biar diliatnya ih udah wangi gini orang gitu saya gak buburin pake baju apa aja gak jadi sih pake apa aja sih sebenernya minum gak airnya aduh itu mah diniatin namanya kalo keminum patah gak sih liat yang manis begini liat jam mulu nih saya ya baru nambah satu menit kita udahan dulu kali ya saya sambil menyiapkan bukaan eh tau-taunya nanti nambah adek nambah sepik aja nih ya udahan dulu ya guys udah apesan dulu deh dari nomor 13 ada Kak Rifai terimakasih Kak Eksanto Kak Pur Kak Alfian Kak Birartik Kak Hasbi Kak HBLH Kak Ipululululu Kak Aldi Pahmi Kak Ewij Kak Ibe Dharma Susila Kak Muhajir Utomo Kak Araji Kak Iman El thank you so much thank you terimakasih 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 selamat selamat adah selamat putas adah